Halo semua kembali lagi dengan resep masakan emo Kali ini saya akan berkreasi dengan ubi ungu ya Disini saya siapkan 2 buah ubi ungu yang sudah saya bersihkan dan cuci bersih Ini saya potong dadu seperti ini ya teman-teman Dan kita akan rebus terlebih dahulu menggunakan panci dan yang sudah saya kasih sarangan ya Ini airnya sudah mendidih ya teman-teman Jadi kita tunggu sampai ubinya matang ya Dan ini ubinya sudah matang ya teman-teman Dan kita angkat satu persatu Dan kita tunggu sampai ubinya dingin ya Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya Disini saya siapkan juga untuk kelapa parut ya Ini saya pakai 250 gram kelapa parut Dan ini sudah saya taburi dengan sejumput garam ya Ini saya akan kukus terlebih dahulu hingga matang ya teman-teman Supaya kelapanya ini lebih enak dan lebih gurih ya Dan ini untuk kelapa parutnya sudah matang Dan kita angkat terlebih dahulu Lalu kita tunggu dingin juga ya Selanjutnya untuk ubi ungu yang tadi sudah kita rebus dan ini sudah dingin ya teman-teman Kita akan tumbuk sampai halus Ini saya pakai ulekan ya Dan sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat Silahkan tekan tombol subscribe Like dan tinggalkan komen ya Dan ini sudah halus ya teman-teman Dan kita akan pindah ke wadah yang baru Untuk ubi ungu yang sudah halus ini ya Selanjutnya saya tambahkan 150 gram tepung ketang Setengah sendok teh garam Dan kita uleni atau kita campur adonan ini sampai kalis ya teman-teman Saya tambahkan untuk air bersihnya sedikit demi sedikit Supaya adonannya nanti dapat tekstur yang kalis ya Ini kurang lebih untuk airnya itu 100 ml ya teman-teman Tapi saya gunakan sedikit demi sedikit ya Sampai adonannya kalis Dan ini untuk adonannya sudah kalis ya teman-teman Dan kita lanjut ke tahap berikutnya Selanjutnya kita ambil sedikit adonan dan kita pipihkan Selanjutnya kita tambahkan Satu potong kecil gula merah Dan kita bentuk bulat seperti ini ya teman-teman Dan lakukan langkah ini sampai adonan selesai ya Atau habis Untuk isiannya ini teman-teman bisa menyesuaikan untuk banyak sedikitnya Nah ini teman-teman sudah jadi ya semuanya Adonannya sudah saya isi menggunakan gula merah Dan kita lanjut ke tahap berikutnya Selanjutnya kita rebus air bersih sampai mendidih Dan kita tuang adonannya yang tadi sudah kita bentuk Dan kita akan rebus adonannya ini sampai matang Biasanya untuk adonan yang sudah matang itu Tandanya adonan sudah mengambang Dan nanti kita siap angkat ya Dan ini ya teman-teman sudah mengambang Dan kita akan angkat Lalu kita akan tiriskan terlebih dahulu ya Kita tunggu sampai adonannya ini dingin ya teman-teman Dan kita nanti lanjut ke tahap berikutnya Nah ini dia ya teman-teman Untuk adonan yang sudah matang Dan ini untuk kelapa parut yang tadi sudah kita kukus di awal ya Ini saya akan masukkan satu persatu Dan kita akan gulung-gulung di kelapa parut yang sudah kita kukus ini Sampai menempel ya untuk kelapa parutnya Kita akan ulangi langkah ini Sampai semuanya terbalur dengan kelapa parut ya teman-teman Nah ini dia Klep pohon ubi ungu ala resep masakanimu Ini boleh dicoba di rumah Karena resepnya gampang dan mudah bikinnya ya teman-teman